Saya simpan di deposito, ada bunganya, sedangkan bunganya tak boleh diambil, jadi uang yang kita dapatkan itu sebagusnya kemana Pak Ustadz? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Yusuf Al-Kardawi, diterjemahkan dalam buku namanya Fatawa Muasirah, Fatwa-Fatwa Kontemporer, menabung di bank konvensional. Karena di kampung dia tak ada bank Riau Kepri Syariah, terpaksa menabung di bank konvensional, karena kalau diletakkan di bawah bantal, hilang. Saya khawatir kalau diletakkan di bawah bantal Pak Ustadz, kau khawatir pencuri? Tidak. Jadi siapa yang kau takut? Bini saya. Bang, duit apa nih bang? Duit sial. Kenapa duit sial? Udah kusumbunyikan kau dapat juga. Jadi duit tadi terpaksalah diletakkannya di bank konvensional. Terpaksalah bunganya. Apa hukum mengambil bunganya itu? Haram. Kalau begitu dicampakkan ke laut? Tak boleh. Karena tak boleh membuang duit. Haram juga hukumnya. Jadi bagaimana caranya? Kata Syekh Yusuf Al-Kardawi, dipakai untuk masalah ammah, kemaslahatan umum. Apa itu? Masjid, fakir miskin, anak yatim, panti jompo, pondok pesantren. Tapi ada juga pondok pesantren yang tak mau menerima duit ini. Karena kata dia subhat. Di antaranya pondok pesantren, tafiz Quran, buya Yahya. Itu dia kasih tau, duit-duit yang dari bank jangan. Aku tak mau anak muridku ini gelap otaknya. Tak bisa membakar Al-Quran. Gelap dia. Asal ditengoknya Quran itu gelap aja. Gara-gara makan subhat, makan Arab. Ini kata Syekh Yusuf Fardawi. Saya Abdul Somad, fakir ilmu, tak ada ilmu. Saya hanya menyampaikan fatwa-fatwa ulama saja. Saya baca, saya sampaikan. Saya dengar, saya sampaikan.